Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warga net yang merupakan viewers, subscribers and also supporters of channel youtube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang keberhasilan dari AS Roma yang menjadi juara dari conference league musim ini. Dengan demikian untuk pertama kalinya AS Roma menjadi juara di Eropa dan selama saya menonton pertandingan-pertandingan sepak bola sejak tahun 1990 baru pertama kalinya dini hari tadi saya nonton pertandingan dari AS Roma yang tampil di pertandingan grand final dari kompetisi antar klub Eropa. Saya berharap bahwa pertandingan akan berlangsung menarik dini hari tadi apalagi lawannya adalah klub asal Belanda yang tentu mengandalkan strategi menyerang tapi sayangnya setelah AS Roma berhasil mencetak gol lebih dulu di menit ke-30an kalau nggak salah saya lupa pertandingan berjalan berat sebelah. Dan AS Roma hanya mengandalkan strategi super defensif mengandalkan counter attack hanya sesekali itu pun jika diperlukan dan mengandalkan skill individu dari para pemainnya untuk bisa membuka atau membongkar pertahanan dari Feyenoord agar bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol kedua. Sedangkan dari Feyenoord saya melihat permainan mereka jauh lebih rapi padahal saya tidak begitu familiar dengan pemain-pemain dari Feyenoord dibandingkan dengan pemain-pemain dari AS Roma. Tapi permainan mereka rapi banget teman-teman mencair banget dan bukan saja karena AS Roma bermain bertahan enggak from the first minute itu permainan mereka udah rapi dan terbukti kan mereka menciptakan begitu banyak peluang. Dan meskipun man of the match itu gelarnya diberikan kepada Smalling tapi menurut hemat saya man of the match adalah penjaga gawang dari AS Roma Rui Patricio karena dia melakukan begitu banyak saves yang krusial di pertandingan ini teman-teman. Dan dia menjadi penghalang bagi para pemain Feyenoord yang coba untuk mencetak gol berkali-kali. Ya kita juga seharusnya tidak terkejut ya dengan permainan dari AS Roma karena dilatih oleh Jose Mourinho yang kita tahu adalah masternya dari defensive football. Karena pelatih ini mengandalkan permainan defensive untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Saya masih ingat bahkan ketika dia melatih Real Madrid itu dia lebih sering mengandalkan strategi defensive yang saya sebagai fan Real Madrid tidak pernah sepakat dengan taktik-taktik dari Jose Mourinho tersebut. Dan saya bersyukur bahwa dia tidak bertahan lama di klub tersebut. Tapi memang dia berhasil membawa Real Madrid menjadi juara der La Liga. But that's it. And Copa del Rey. That's it. Liga Champion nggak bisa berhasil. Ya mana mungkin dengan hanya bermain bertahan mengandalkan counter. Dan itu juga terjadi ketika dia melatih Manchester United yang kita tahu punya filosofi permainan menyerang. Maka itu Manchester United hanya berhasil Europa League. Ya kan? Gagal di Liga Champions dan gagal juga di Liga Premier Inggris. Kemudian dia pindah ke Tottenham Hotspur. Gagal. Tottenham Hotspur juga tidak bisa lolos ke Champions League. Dan sekarang dia di AS Roma. Gagal juga AS Roma untuk lolos ke Champions League kan? Karena dengan memilih Jose Mourinho, ya seharusnya target dari manajemen klub adalah agar membawa AS Roma ini kembali ke Champions League. Karena disitulah habitat dari AS Roma. Ketika saya mendengar nama AS Roma, saya pasti akan teringat dengan permainan ofensif mereka. Dulu ya sebelum Jose Mourinho. Apalagi pada saat ditangani oleh Fonseca memang nggak selalu mendapatkan hasil akhir yang positif. Tapi secara permainan menarik sekali teman-teman. Roma itu selalu bisa mencetak gol hampir di setiap pertandingan. Maka itu klub ini adalah langganan dari Liga Champions sebelumnya. Bahkan mereka pernah lolos hingga ke semifinal dari Liga Champions yang saya ingat musim 2017-2018 ketika mereka disingkirkan oleh Liverpool. But now, this club is different. Nah saya nggak ngerti apakah manajemen dari klub AS Roma ini ingin mengubah filosofi permainan dari AS Roma. Yang mengandalkan strategi defensif hanya untuk mendapatkan prestasi. Dan hanya agar bisa masuk ke Liga Champions. Ya mereka gagal lagi sih musim ini karena dengan menjadi juara Conference League, ya Roma akan bermain di Europa League musim depan meskipun dari jalur Liga mereka sudah lolos ke Europa League kan. Dan satu lagi hal yang berbeda dari AS Roma musim ini bahwa mereka tidak bisa menang. Lawan klub-klub besar lainnya di Liga. Lawan Inter kalah, lawan AC Milan kalah, lawan Juventus kalah. Nah ini sebetulnya menjadi persoalan besar nanti di masa depan loh teman-teman. Jadi saya perlu jelaskan juga kepada teman-teman bahwa ketika ada pelatih baru itu masuk tentu ada long term goals, target jangka panjang dan short term goals, target jangka pendek. Nah menurut hemat saya target jangka panjang dari AS Roma ini adalah untuk bisa bersaing di papan atas Serie A agar menjadi juara. Ya seharusnya itu sih. Tapi target jangka pendek seharusnya untuk bisa lolos ke Liga Champions. Iya dong ini klub adalah klub besar loh di Italia teman-teman. Jangan salah ini adalah klub besar. Walaupun mereka belum pernah juara Liga Champions. But this is a very big klub oke. Dan mereka menghasilkan pemain-pemain muda Italia yang luar biasa. Yang bagus-bagus deh. Dan pemain yang tampil di AS Roma itu pasti akan tampil berbeda. Mengandalkan permainan Spartan, mengandalkan permainan agresif. Ya spirit mereka berbeda sih. Itu yang saya perhatikan dari AS Roma ya. Saya memang bukan fan dari AS Roma. Tapi saya tahu masa-masa jaya AS Roma ya. Mereka permainannya luar biasa dasyat. Apalagi ketika tim-tim seperti Milan, Inter, Tukostadion Olimpico. Wah sulit banget survive di sana. Tapi musim ini Roma gagal di Olimpico. Untuk mengalahkan Inter atau juga AC Milan atau juga Juventus. Jika saya tidak salah. Jika saya salah ya silahkan kalian koreksi. Yang saya ingat ya mereka gak bisa menang lawan Inter, AC Milan dan juga Juventus. Mereka harus bermain di Champions League. Dengan begitulah caranya mereka bisa menarik pemain-pemain yang berkualitas lagi. Saya gak yakin faktor Jose Mourinho ini bisa menarik pemain-pemain yang top di Eropa. Saya gak yakin. Kecuali dia membawa AS Roma ini main kembali di Liga Champions. Memang dia punya pemain-pemain yang berbakat. Contoh seperti Tami Abraham. Kemudian Zaniolo, Pellegrini, Veretut, Mkhitaryan. Maitland Niles yang mainnya di Arsenal biasa-biasa saja disini bagus. Smalling juga bagus. Ya kan banyaklah pemain-pemain bagus di AS Roma. Ya tapi kalau mau punya pemain top ya mereka harus kembali bermain di Champions League. Nah uniknya kan Jose Mourinho ini kan mengatakan bahwa dia the only one. Ya wajar dong dia the only one untuk saat ini. Karena kan ini kompetisi yang baru nih. Conference League. Ini kompetisi yang baru ini baru musim pertama. Dan yang kedua ya belum tentu juga pelatih-pelatih hebat seperti Klopp, Guardiola, Tuhel, Zidane, Ancelotti atau lain-lain. Akan bisa mencapai keberhasilan dari Jose Mourinho. Karena belum tentu juga mereka mau turun kelas. Ya dong sekarang mana mungkin Pep Guardiola mau melatih tim dalam waktu yang dekat. Yang bermain di Rupa League atau juga di Conference League. Gak mungkin kecuali karena dia tidak bisa membawa tim tersebut lolos ke Champions League. Sama juga dengan Jurgen Klopp, Thomas Tuhel dan lain-lain pelatih-pelatih top. Which means Jose Mourinho ini sudah turun kelas. Saya bukan mengatakan Jose Mourinho ini tidak bagus. Bukan. Taktik dia memang bisa efektif di sebuah pertandingan. Tapi saya gak melihat lagi di pertandingan high level. Nah maka itu ketika dia coba untuk bermain di high level taktik ini sudah usang. Taktik ini sudah bisa dibaca oleh para pelatih dari tim lawan. Maka itu dia gagal di Liga Inggris bersama Tottenham Hotspur. Ya kan orang berharap bahwa dia bisa mengangkat Tottenham Hotspur. Saya pun mengira dia akan bisa mengangkat Tottenham Hotspur. Tapi faktanya Tottenham Hotspur sekarang jauh lebih baik dilatih oleh Antonio Conte. Karena mereka menjadi tim yang jauh lebih produktif. Karena Jose Mourinho dan pelatih asal Portugal yang sebelumnya melatih. Wolf saya terus terang lupa. Nuno. Nah Nuno mengandalkan juga strategi defensif dan counter attack. Tapi Conte tidak selalu mengandalkan strategi itu. Ketika perlu bermain menyerang Tottenham Hotspur itu akan bermain menyerang. Tapi AES Roma ini saya melihat gak beda jauh from one game to another game. Oke this is a good result. Untuk supporter dari AES Roma saya pikir wajar bergembira. Karena ya gelar namanya gelar ya gelar. Ya artinya ini adalah achievement bagi AES Roma. Tapi kesuksesan AES Roma itu jika Jose Mourinho bisa membawa klub ini kembali ke Liga Champions. Kalau sekarang ini mereka sudah tertinggal. Dari Napoli karena Napoli yang berhasil sekarang. Bener dong Napoli kan berhasil nih masuk ke Liga Champions. Dan secara permainan teman-teman lihat permainan dari Napoli jauh lebih baik. Ya artinya memang Jose Mourinho is the only one. Tapi he's the old one. Ya ini sudah pelatih yang taktiknya sudah usang. Saya gak yakin pelatihnya akan bisa berhasil jika dia kembali melatih tim di Liga Premier Inggris. Atau juga di La Liga. Maka itu dia pindah ke Serie A. Ketika dia pindah ke Serie A saya kira. Dia akan dikontrak lagi oleh Inter Milan kan. Antonio Conte meninggalkannya. Tapi sebelumnya kan dia memang sudah dikontak oleh AES Roma. Ya jika dia kembali ke Inter Milan. Saya gak yakin juga si Inter Milan akan bisa bersaing di papan atas bersama AC Milan. Kenapa? Karena dengan Inzaghi. Simone Inzaghi. Inter Milan mengandalkan strategi ofensif. Hampir saja mereka menggagalkan Milan kan menjadi juara. Seharusnya Roma bisa lebih hebat daripada ini. Roma adalah tim yang hebat. Materi pemain mereka bagus-bagus. Apalagi Zaniolo tuh yang mencetak gol. What a good player. Ya kan masih muda juga dia. Ada Pellegrini juga. Ada Mkhitaryan juga. Ini pemain-pemain bagus Roma punya. Ya dengan pemain-pemain bagus ini. Ya seharusnya tempat Roma itu berada di papan atas. Tempat Roma atau habitat Roma itu adalah berada di top 3 dari Serie A. Bukan di top 6. Tapi ketika Roma sudah turun level. Ya ini bahaya. Ini bahaya. Karena jangan sampai tim ini hanya bermain di kasta kedua atau kasta ketiga. Tapi mereka perlu kembali ke kasta paling tinggi. Yakni bersaing di papan atas Serie A. Dan bersaing di Champions League. Saya terus-terang ingin lagi menonton pertandingan-pertandingan dari AS Roma. Bermain di Champions League lagi. Karena ini adalah tim yang pantang menyerah di setiap pertandingan mereka di Eropa. Dan mereka selalu tampil ofensif. Bahkan mereka bisa mencetak banyak gol ketika itu juga lawan Liverpool. Saya masih ingat. This is a very good team. With a good spirit. Filosofi mereka adalah bermain menyerang. Tapi sekarang dengan Jose Mourinho. Sepertinya manajemen klub ingin mengubah filosofi itu. Saya juga gak ngerti. Ya in the meantime. Saya pikir wajarlah supporter dari AS Roma. Berada dalam status euforia. Karena timnya berhasil menjadi juara. Tapi saya pikir harus level up. Musim depan itu harus kembali ke Liga Champions. Harus bermain lebih baik lagi di Eropa League. Mungkin juga kalau bisa menjadi juara di Eropa League. Maka akan bermain di Liga Champions. Sama seperti yang selalu saya jelaskan tentang Arsenal. Arsenal menjadi juara dari FA Cup itu bagi saya bukan sebuah kemajuan. Jika teman-teman ada nonton konten dari BBB. Tentang keberhasilan Arsenal di FA Cup. Saya menjelaskan ketika itu. Bahwa ini bukan keberhasilan bagi saya. Sebagai fan Arsenal. Yang saya inginkan itu Arsenal kembali ke Liga Champions. Eh ternyata mereka gagal kan. Saya harapkan bahwa Jose Mourinho tidak puas dengan gelar ini. Karena ini sepertinya dia lebih puas dengan keberhasilan dia menjadi juara. Karena dia mencatatkan sejarah kan satu-satunya pelatih. Yang bisa menjadi juara di tiga kompetisi yang berbeda. Tapi seharusnya dia membawa klub ini kembali ke habitatnya. Bermain di level tertinggi. Kembali menyulitkan tim-tim besar lainnya di Eropa dan juga di Serie A. Nah saya menunggu itu musim depan. Dan jika dia bisa melakukan itu artinya dia bisa kembali menyandang label sebagai the only special one. Jadi bukan cuma the special one atau the only one. Tapi the only special one. Jika dia bisa mengubah Aes Roma kembali menjadi tim yang bersaing di Papanata Serie A. Dan juga kembali bermain di Liga Champions. Dan coba ya. Coba saja jika Jose Mourinho melatih Arsenal. Saya pikir akan lebih hancur Arsenal daripada musim ini. No hit only football. Salam sepak bola.